Seekor Ular Bukan waktu yang cukup lama Karena itulah setelah sekali makan besar Ular mampu berkuasa hingga 12 bulan lamanya Tentu saja jika ular tersebut juga memperlambat proses metabolisme tubuhnya Namun meskipun ular sanggup memangsa makanan yang berukuran besar Kadangkala mereka juga salah dalam memilih mangsa Kesalahan dalam memilih mangsa tersebut Membuat sang predator mengalami penderitaan atau bahkan mati secara tragis Dan berikut on the spot telah merangkumnya dalam 7 ular raksasa bernasib tragis Ular titan termasuk memangsa yang oportunis Dimana ia akan memangsa hewan apapun dengan ukuran besar sekalipun Bahkan jika mulutnya terlalu kecil ia akan memaksakan diri untuk menelan hingga masuk ke dalam perutnya Dan baru-baru ini sebuah video beredar Dimana piton besar mati usai menelan seekor buaya besar Ular piton ini tidak seberuntung saat ia mengalahkan buaya yang panjangnya sekitar 2 meter tersebut Meskipun ia berhasil menelan buaya Namun naas ternyata perutnya tak kuasa menahan mangsanya itu hingga meledak Saat ditemukan, ular piton jenis burma ini hanya tinggal bangkai Dan buaya tersebut ditemukan mengambang di sungai di Taman National Everglades Di selatan Miami-Dade di Florida, Amerika Serikat Para ahli yakin jika ular itu sebelumnya telah mencoba menelan buaya namun gagal Seekor ular piton besar berikutnya juga bernasib naas Mulut reptil lapar ini tanpa sengaja menancap pada tanduk hewan mati yang merupakan mangsanya sendiri Dalam rekaman yang diambil di Taman National Kruger Afrika Selatan ini Memperlihatkan predator itu mula-mula melilih tubuh antelop Yang ini hewan sejenis kijang Sejurus kemudian piton mencoba memakan mangsanya dimulai dari kepala Tapi naas tanduk lurus antelop malah menembus mulutnya Sehingga membuatnya gagal berpesta Dalam rekaman video yang diunggah di Youtube ini Tampak piton berusaha melepaskan diri dari tanduk dan akhirnya berhasil Hewan itu lalu merayap ke semak-semak terdekat Meninggalkan makanan lezatnya dengan rasa sakit tiada tara Inilah akibatnya jika seekor ular piton raksasa makan bulat-bulat apa saja yang ada di hadapannya Ular tersebut tewas Akibat menelan seekor landak yang ukuran tubuhnya lebih besar Ular piton batu Afrika di Fort Shepstone, Afrika Selatan ini Memiliki panjang 4 meter Dan ditemukan tewas tergeletak dengan kondisi perut yang menggelembung besar Manajer cagar alam Gano Island telah menemukan hewan tersebut mati Di bawah sebuah batu yang diduga tempat ia menyantap mangsanya Pada saat petugas membelah perut hewan itu Mereka pun melihat agak penuhan duri landak yang menancap di perutnya Petugas juga menemukan sekor landak yang beratnya mencapai 15 kilogram Berada di dalam perut ular piton raksasa tersebut Sepertinya ular itu menyantap sang landak pada malam hari Dan tidak melihat duri landak yang berdiri Karena pada dasarnya ular tidak akan mau menyerang hewan Yang memiliki duri seperti landak Seekor ular piton sepanjang 6 meter mati kekenyangan setelah menelan seekor kijang dewasa Piton ini ditemukan mati tak jauh dari suaka margasatwa di desa Baliafad, Gujarat, India Setelah melahap makan siangnya Ular piton ini hampir tidak bisa bergerak Karena sangking besarnya mangsa yang ia telang Beberapa saat kemudian ular ini pun mati Kehadiran piton dengan perut besar tersebut menarik perhatian warga Mereka berkerumun menonton ular yang meregang nyawa Setelah berpesta makan kijang dewasa Sunil Kumar adalah orang pertama yang menemukan ular piton tersebut Menurutnya, sang ular tergeletak di jalan Dan berjuang untuk mencerna hewan yang ukurannya begitu besar Anakonda merupakan salah satu ular yang bisa memiliki ukuran yang sangat besar Bahkan yang terbesar di dunia Ular besar yang biasa hidup di hutan Amazon ini Memang bisa sangat mudah menelan mangsa yang seukuran sapi sekalipun Kemampuan rahang mereka yang bisa melebar melebihi ukuran tubuhnya Membuat anakonda dengan mudah menelan mangsanya secara utuh Dan mereka akan berdiam diri saat mencerna mangsanya Saat mengunyah inilah mereka dalam keadaan yang sangat rentan Ular tidak mampu berbuat apapun Bahkan untuk bergerak sekalipun Seperti para nelayan ini Yang menemukan anakonda berperut gemuk tak berdaya Mereka pun mencoba melihat dengan hati-hati Dan ternyata ular tersebut sudah dalam keadaan mati Kemungkinan besar sang ular mati Akibat mangsa yang ia telat Dan para nelayan pun mencoba mengetahui Apa yang telah ia makan untuk makanan terakhirnya Penasaran salah satu pria memutuskan Untuk memotong dan membelah perut ular besar tersebut Dan mereka cukup terkejut Karena di dalam anakonda tersebut Ada ular anakonda lainnya yang juga berukuran besar Kejadian ini dianggap cukup langka Karena anakonda ternyata bisa menjadi kanibal Dengan memangsang sejenisnya Pada 21 Oktober 2011 silam Tim dari Badan Pengelola Irigasi Bagian Florida Menemukan ular piton Sepanjang kurang lebih 5 meter Ular tersebut ditemukan saat sedang berusaha keras Menelan rusak dewasa Yang berukuran cukup besar Dihawatirkan akan membahayakan orang lain Ular piton tersebut Akhirnya dibunuh dengan cara ditembak Dan dari hasil otopsi Tampak bahwa ular piton tersebut Baru saja menelan rusak dewasa Dengan berat 34,5 kg Ular tersebut merupakan ular piton terbesar Yang pernah ditemukan di daerah Everglades Karena rusak yang ia mangsa terlalu besar Maka nasib tragis bagi seular piton tersebut Sehingga ia pun tidak mampu berkutip Ketika ditangkap dan dibunuh oleh manusia Sekor ular raksasa yang berhasil ditangkap oleh pekerja konstruksi di Malaysia Beberapa waktu lalu Dilaporkan tewas Ular yang merupakan jenis sanca kembang Atau piton reticulatus itu Berukuran kira-kira sepanjang 7,5 meter Dan berat yang mencapai 250 kg Namun menurut Kenneth Crisco Selaku manajer koleksi herpetology Di Museum Sejarah Alang Florida Angka-angka tersebut mungkin tetap perlu diverifikasi ulang Ular tersebut ditemukan di situs konstruksi di Payaterubong, Penang, Malaysia Anggota Angkatan Pertahanan Sipil Malaysia Kemudian memindahkan hewan tersebut Dan berpose untuk foto serta video Dan pemirsa itulah 7 ular raksasa bernasib tragis Versi on the spot Terima kasih telah menonton!